Andai-andai yang berliru Bawa tempat-tempat Mana porang Kan terlihat Selamat sore para Juli dan Baik-baik yang dikasih dalam Tuhan Selamat sore Bagaimana kembali? Masih semangat pelajar tuliman Tuhan Amin Kita harus seperti tahu Jiwanya Akan merindukan Irmah Tuhan Baik Sore hari ini kita akan belajar Terus satu tema Yaitu Yesus Kristus Yesus Kristus Satu-satunya Juru selamat Ini sangat penting untuk kita Pelajari Ketahui Karena mengapa Sebenarnya semua manusia Di dunia ini Bertanya-tanya ya Bagaimana Cara orang berdosa Karena manusia yang sudah berdosa Bisa beri kepada Allah yang disuruhkan Ini semua orang tanya-tanya Karena semua manusia sudah berdosa Roma pasat 3 Dan orang berdosa Mau tahu Jalan keseluruhan itu bagaimana Nah Bapak Ibu yang saya kasihi Dari Tuhan Kita akan bahas secara Di dalam Jadi Tentu kita sebagai manusia Berdosa Merindukan Pergi keseluruhan Amin Amin Ini sangat Sangat perlu Karena inilah kehidupan yang sebenarnya Ketika kita pergi keseluruhan Oke Saya akan menarik Suatu terpis Untuk mempermudah kita Memahami kebenaran Dari Tuhan Jadi Awal mulanya Awal menciptakan Ya Penciptaan Alam menciptakan Ketika Alam menciptakan Ya Dia menjadikan segala sesuatu Karena Allah adalah Alam Hakkari Bumi Yang langit Dan juga segala isinya Dijadikan Tetapi istimewaan Ada dua makhluk Yang diberikan Yang berbeda Dengan cipta Apa itu Ya Malaikat Dan Manusia Oke Nah Kedua makhluk ini Sangat Istimewa Istimewa dalam hal apa Yaitu Dimana Allah memberikan Tiga hal kepada mereka Yaitu Akal Budi Hati Nurani Dan Berhentang Bebas Dan kalau kita simpulkan Ini sebenarnya Komposisi iman Ya Melalui inilah Malaikat dan manusia Bisa bersekutu dengan Allah Bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah Binatil tidak Tidak memiliki Yang namanya Akal Budi Ya Tetapi ini Yang memiliki Nah Bapak Ibu yang saya kasihi Dalam Tuhan Malaikat Tuhan taruh di surga Untuk melayani Allah Tetapi sayangnya Setelah cerita Sepertika Malaikat Memberontak kepada Allah Dalam Yisaya Pasal 14 dan 12 berkata Sampai Ayat 12 sampai 14 berkata Tujuan mereka Memerontak Ini Ini menyamai Yang mahal Maha Ini Bisa Tetapi Kesimpulannya Bahwa Malaikat Dikutuk oleh Allah Dan dibawa kebun Nah Sedangkan manusia Ditaruh di taman Eden Ya Jadi di bumi Nah Bapak Ibu yang saya kasihi Dalam Tuhan Sebelum manusia Jatuh dalam Duksa Mereka ini Memiliki posisi Yang kudus Yang baca di dalam Alkitab Ya Allah dan manusia Berjalan-jalan Di taman Eden Begitu Ia persekutuan mereka Nah Inilah ya Tetapi Di taman Eden Allah Ya Menaruh Suatu pohon Sebenarnya Tujuannya ini Hanya untuk Menuji Imah Oke Nah Tuhan berkata Di dalam Timanya Kejadian Coba kita buka Alkitab kita Di dalam Kejadian Pasal 2 Ayat 17 Berkata Tetapi Pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat itu Janganlah kamu makan Sebab pada hari Untuk memakannya Pastilah Engkau Mati Jadi Suatu perintah Pohon pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Tidak boleh dimakan Ketika dimakan Melanggar Firman Tuhan Dan Singkatnya Singkatnya Bapak Ibu yang saya kasih Dalam Tuhan Manusia Jatuh Dalam dosa Jadi manusia Jatuh Dalam dosa Dan Ketika manusia jatuh Dalam dosa Bapak Ibu yang saya kasih Dalam Tuhan Saat ini juga Manusia Tidak bisa Keseluruhan Hubungan manusia Dengan alat Putus Nah Oleh dosa ini Menghasilkan apa Roma pasal 6 ayat 23 Yaitu Maut Dan Tentu kita bertanya Bagaimana Cara Manusia Berdosa Bisa Masuk surga Dan sama halnya Kalau kita bertanya Bagaimana cara Dosa diselesaikan Ini sama halnya Nah Disinilah Inti sali Disinilah Inti sali Jadi ini dosa Menghasilkan Maut Disinilah Inti sali Perbedaan Kekristian Dengan agama lain Kamu lainnya Mengajarkan bahwa Cara dosa diselesaikan Bisa melalui Amal Perbuatan Bertapa Berbuat kasih Rajin kekerjaan Dan lain sebagainya Nah Tetapi kalau kita baca Misalnya Ya Di dalam Yesaya Apakah usaha manusia Bisa menyelesaikan dosa Yesaya Pasal 64 Ayat 6 Demikianlah kami Sekalian seperti Seorang Najis Dan segala Kesalahan kami Seperti Banyak Untuk Oh Bapak Yang saya kasihkan Semua Usaha Semua Daripah Yang kita lakukan Untuk Menghapus Dosa Untuk Masuk surga Nah Lalu Bagaimana cara Menelesaikan dosa Seperti kata Tuhan Siapa Menanggalkan Al-Sihub Melalui apa Itu mau Mau ini Sampatnya Kematinya Dosa bisa diselesaikan Melalui Kematinya Bapak Ibu yang saya kasihi Kanan Tuhan Di saat ini Juga lah Ketika manusia Sadar bahwa Dirinya sendiri Tidak bisa diselesaikan Dan dia tidak bisa Selamatkan Orang lain Di saat ini lah Manusia berdosa Dan tahu bahwa Dia membutuhkan Juru selamat Manusia tahu bahwa Dia Harus membutuhkan Juru selamat Ya Selain sifat Allah Alamakasih Ya Alamakadil Juga Allah Memiliki sifat Alamakasih Ya Dan Alamakasih Alamakasih Manusia Sehingga Bapak Ibu yang saya kasihi Dalam Tuhan Nah Dimana nanti Allah Ya Berjanji Akan Kirim Juru selamat Untuk Menyelesaikan Oh Manusia manusia Apa Ya Jadi Janji Janji Allah Akan Kirim Juru selamat Dan Alamakasih Akan Kirim Juru selamat Ini tanggung jawab Allah Tanggung jawab Manusia Ya Sisi tanggung jawab Allah Mengelamatkan Manusia Tanggung jawab Manusia Adalah Merespon Berkasih Alamakasih Berkoba Dan Percaya Ini tanggung jawab Manusia Ya Dan Di dalam Perjanjian lama Allah memberikan Suatu tata ibadat Yang sifatnya Simbolik Ritualistik Dan Tujuan Apa Kalau manusia Di dalam Perjanjian lama Melakukan Ibadat Itu Alamakasih Bahwa Sungguh Dia bertohah Dan percaya Kepada Juru selamat Yang akan Datang Karena Tata ibadat Simbolik Itu Ya Sebenarnya Itu adalah Membuatan Tata Kedatangan Misik 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 Ya Misalnya Domba 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 Disembeli Harus dimatikan Ini melambatkan Ya Dimana Juru selamat Ibnat Ini harus juga Dimatikan Untuk Mengerti Anak Bisa Dikun Apalagi Misalnya Pasca Ya Pasca Dimana Darah Dipoleskan Di Pintu Dengar Kiri Dan Kiri Ini Apalagi Misalnya Hukum Taurat Ya Tuhan Memberikan Hukum Taurat Hukum Taurat Berisikan Apa Ada Nazis Ada Halal Ya Hukum Sahabat Dan Lain Sebab Tanya Apalagi Dimana Ada Nantinya Ya Baik Alam Ada Baik Alam Oke Ada Baik Alam Ini Mengajarkan Apa Bahwa Juru Selamat Datang Dari Bangsa Yang Harus Memandang Nah Bapak Bila saya kasih Dalam Tuhan Saya Tekankan Lagi Bahwa Tata Ibadat Simbolik Dalam Perjanjian Lama Itu adalah Atau Itu Berisi Kedatangan Kedatangan Mesias Dan Kalau Orang Memerespon Keselamatan Dari Dalam Perjanjian Lama Harus Bertombak Dan Percaya Kepada Juru selamat Yang Datang Dan Ini Tanggungjawab Bapak Ibu Yang Saya kasih Di Dalam Tuhan Dua Dibetang Juru selamat Tidak Datang Tidak Datang Dia Melayang Dalam Matius Pasal Satu Ayat 25 Berkata Bahwa Juru selamat Telah Datang Tuju Tuju Menyelesaikan Tujuan Singkat Cerita Bahwa Tiba Saatnya Dimana Hari Yesus Harus Menyelesaikan Penghukuman Ketika Dia Mati Di atas Kayu Sanya Dan Disitu Dia berkata Sudah Selesai Apa yang Selesai Bukan Mampus Tetapi Selesai Apa yang Selesai Yaitu Suatu Tugas Menyelesaikan Penghukuman Dosa Manusia Oh Bapak Ibu Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Jadi Keselamatan Sudah Tiba Keselamatan Sudah Tiba Dan Itulah Alasan Mengapa Yesus Kekata Bahwa Akulah Cara Kebenaran Dan Dia Berkata Dibikin Dan Mengapa Yesus Sekalian Dikis Saya Tentu Mengapa Dia Juru Selamat Karena Hanya Dia Yang Mati Untuk Menyelesaikan Dosa Ingat Kuncikai Dosa Adalah Kematian Nah Ini Orang-orang Perjanjian Lama Mereka Diselamati Melalui Bertok Dan Bercaya Bagaimana Misalnya Jaman Gereja Jaman Saat Ini Tribulasi Masa Milenium Sampai Dan Akhir Bila Bagaimana Mereka Bagaimana Mereka Diselamatkan Jaman Gereja Ini Tribulasi Nantinya Milenium Dan Sampai Akhir Dunia Bagaimana Orang-orang Bisa Diselamatkan Apakah Jalan Keselamatkan Sama Kita Jawab Jadi Kalau Semua Manusia Memasuk Serega Dosanya Diselesaikan Sama Orang Percaya Orang Percaya Jaman Harus Percaya Kepada Yesus Yang Dan Saat Ini Sampai Akhir Dunia Harus Percaya Kepada Yesus Yang Sudah Sudah Dating 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 Oh Bapak Ibu Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Tanggung jawab Manusia Sama Yaitu Bertobat Dan Percaya Konsep Keselamatan Baik Di dalam Perjanjian Lama Baik Di dalam Perjanjian Baru Sama Yang Dimasyarak Keselamatan Sama Hanya Malam Inilah Kita Bisa Datang Kepada Tuhan Merespontasi Karun Melangkut Bertobat Dan Perjanjian Ini Anggap Jaman Perjanjian Baru Jadi Bapak Ibu Yang Saya Kasih Alam Tuhan Ya Pasti Orang Yang Percaya Kepada Yesus Pasti Masuk Selamat Mungkin Kita Berkali Seberapa Banyak Dosa Deseorang Sertikan Di dalam Satu Yohannes Pasal 2 Ayat Juga Kata Coba Kita Baca Biar Yohannes Pasal 2 Ayat 2 Dan Ini Adalah Pendama Untuk Segala Dosa Kita Dan Bukan Untuk Dosa Kita Saja Tapi Bukan Dosa Untuk Seluruh Nah Bapak Ibu Yang Saya Kasih Tuhan Tuhan Yesus Mati Menyelesaikan Dosa Jadi Yesus Adalah Satu-satunya Coba Sekarang Hanya Dia Yang Yang Dosa Siapa Yang Berkobatan Percaya Pasti Masuk Amin Sekian 1451 1451 Amin Amin Dan Ini Adalah Latihan Tapi Tidak Ada Latihan Yang Sia-sia Semua Yang Kita Lakukan Ini Adalah Untuk Kemiluhan Walaupun Hal-hal Yang Kecil Tetapi Nanti Ternyata Akan Bermanfaat Bagi Kita Di Masjid Atau Untuk Pelayanan Dan Ya Nanti Saya Akan Meng-comput Ayo Dan Mencek Ulang Hasil Yang Juri Sudah Tuliskan Dan Nanti Akan Di Umumkan Sudah Saya Adalah Hasilnya Nanti Progret Oke Kalau Begitu Kita Apakah Dari Ini Teman Juri Ada Yang Mau Kasih Masukkan Untuk Para Kontestan Masjid Tanah Sudah Tak Ada Tapi Boleh Masih direkam Ini Masih direkam Nanti Masih Bisa Dikasih Tunjuk Sama Mereka Kalau Ada Mau Silahkan Sambil Direkam Masih Tidak Tidak Menunggu Kata Katanya Tidak 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 Kamu silahkan kesan Saya Masuk wilayah Guinness juga ada disitu Oh gitu, komunikasi juga Karena ada satu yang pasong ya Khusus di sepah-sepah Dua orang kayak pasong Oke, jadi dari ini, apakah ada ini? Kalau itu saya sedikit memberikan maksudan Dari yang saya lihat sebenarnya bagus sekali Artinya dari awal sampai akhir kalian sudah pernah Saya lihat kalian sebenarnya sudah pernah menjelaskannya Bahkan sebenarnya sudah sering kalian ulang-ulang Begitu, ini bisa saya lihat dari Keseragaman yang sangat tinggi Nah, mirip-mirip, banyak yang mirip-mirip gitu Artinya sama-sama sudah saling melihat, saling mencontoh Dan itu bukan buruk Itu bukan sesuatu yang aneh juga Oh, kalian mau lihat pasong yang tuh Saya juga melihat pasong yang tuh Apa yang kita lihat dari orang lain itu kita pelajari Tetapi, yang pertama Sambil kita melakukannya lebih sering dan memahami Apa yang kita jelaskan Suatu saat kita akan, kita harus bisa mengadaptasinya kepada situasi Melihat orang, melihat respon Atau mungkin, kebetulan supaya, supaya fresh terus gitu Kebetulan ada, ada hal baru yang bisa kita masukkan Seperti kalau kita lihat pas waktu itu, selalu fresh terus Kenapa? Ada hal yang baru yang dimasukkan terus Yang berhubungan yang lagi hot, yang lagi aktual Berita-berita dan lain sebagainya Dimasukkan ke dalam presentasi beliau Supaya tidak monoton terus Bayangkan sudah 20-an tahun lebih melakukan seminar Tetapi, kita dengarnya tidak bosan Walaupun, ya kurang lebih sama-sama saja Tetapi, kenapa terdengar tidak sama Atau, kenapa tidak membosankan Karena itu, karena punya inovasi terus Nah ini, sangat bagus untuk kita tiba Nomor 2 Poin-poinnya, ini juga